Intro Hai Pemersama Banyuwangi TV Assalamualaikum Wr. Wb Senang sekali Feby Ayu kembali hadir Di layar kaca anda dengan program acara Invite Nah kali ini Feby punya tema yang sangat menarik Untuk kita kupas yaitu fenomena Anak milenial yang mendadak Viral dan terkenal Nah memang sih kalau misalkan dipikir ya Zaman anak sekarang itu Ambisinya besar ya Biasanya orang yang punya ambisi besar akan menghalalkan Segala cara meskipun tidak semuanya Seperti itu dan Tentunya yang ingin dicapai adalah BFMS Dan dikenal oleh banyak orang Nah apakah itu terjadi dengan Bintang tamu kita saat ini yang Dia rela menghalalkan segala Cara untuk mendapatkan Good rating Untuk mendapatkan Pujian, sanjungan Dan pokoknya terkenal di saat teroraya ya Nah kali ini ada Nova Asmarang Halo Dan ada Cak Budi Hai Assalamualaikum Nah sebelum kita Berdialog langsung bersama mereka berdua Feby pengen nunjukin Salah satu video Yang bisa kita simak bareng-bareng Nah seperti apa videonya Yang tentunya berhubungan dengan Fenomena anak milenial Yang mendadak viral dan terkenal Inilah deretan anak-anak milenial Yang mendadak viral dan terkenal Karena tingkah pola mereka Yang dianggap unik Dan menarik perhatian netizen di Indonesia Sebut saja KK Yang sempat viral karena aksi make up Menggunakan balon Dia pun viral dan langsung Menjadi perhatian publik Namun tak lama kemudian Namanya langsung redup dan hilang Dari pemberitaan Akhir-akhir ini KK kembali muncul di layar kaca Dengan membawa sensasi baru KK dikabarkan menjalin asmara Dengan aktor pendatang baru Rio Ramadan Netizen menduga Bahwa hubungan mereka hanya settingan Untuk mendongkrak popularitas keduanya Nama lain yang pernah viral mendadak Adalah Nurani Seorang gadis remaja Penggemar Iqbal Ramadan Pemerandilan Dalam aksinya Nurani mengklaim bahwa Seolah-olah Iqbal adalah suaminya Nama lain yang pernah mendadak viral Adalah Boa Penlibe Seorang artis TikTok Dan Lexa P. Brianti Yang menarik perhatian publik Karena aksi masa bengeknya Selain menghibur Baru banyak yang menganggap mereka hanya aji mumpung Dan sengaja mencari sensasi Agar mereka bisa tenar dalam waktu cepat Nah, halo Nova Hai Feby Oke Nah, senang banget kita bisa berbincang di studio Banyuwangi TV ya Dan ini kali pertamanya Beda dengan Cak Budi Yang memang sebelumnya sudah kedua kali di Banyuwangi TV ya Cak ya, dulu sempat kita tokso bareng Dan ini tokso yang kedua Ini mau tokso ringan atau tokso yang berat nih? Kalau Cak Budi sih ya Manet-manet baik Manet-manet baik Nah, kalau gitu Langsung aja Feby kenalin ke pemerintah di rumah Mungkin ada sebagian yang sudah kenal ya Siapa sih gak kenal gitu loh Cak Budi men Dan juga Nova Asmara Sang artis FTV Ibu kota yang sedang naik daun Yang lagi dapat terima banyak endorse dari mana-mana Kemarin juga sempat ya Kita meet up dan ternyata kita harus berbagi waktu dengan Para ini ya Apa? Pengundang endorse ya Nah, ini ketawa-ketawa bener-bener nih Nanti kita tanya ya Berapa sih gaji endorse-nya gitu Tapi yang pertama kita tanya dulu aktivitasnya nih Yang saat ini sibuk apa aja selain syuting, Nova? Sekarang lagi sibuk selain syuting ada nyanyi Nyanyi of air aja sih Terus abis itu ya sambil endorse-endorse aja Nah, endorse-endorse aja nih Ini ya logat-logat manconnya itu kelihatan Nah, katanya loh pemirsa Nova ini Anak asli Banyuwangi yang lahir dan tumbuh besar di sini Dan mencoba untuk menitik karir di Jakarta Nah, berhubung memang kita sekarang ada di era milenial Masalahnya nih Nova Apakah kamu termasuk orang yang mendadak viral Dan mencari-cari cara Bagaimana sih untuk terkenal? Kalau aku sendiri ya Aku pribadi sih Enggak, aku bener-bener mulai dari nol banget Walaupun di Banyuwangi di Jakarta aku mulai dari nol banget Yang mulai bukan siapa-siapa Terus beranjak-beranjak-beranjak Dan kenal siapa-siapa gitu Aku juga sempet ditawar-tawarin ya Seperti kamu melakukan segala cara Kali ya, kayak gitu Aku ditawarin buat Ya, kamu gandeng ini dong Kamu mau gak disetting sama artis ini Biar cepet naiknya gitu Cuma aku mikir Aku gak mau kalau cuma secara instan Dan itu pasti cepet dan cepet hilangnya juga Oke, jadi sempet ada Jadi ini ceritanya Nova ini Mengelak sebuah Apa ya, retorika dalam sebuah perusahaan perfilman Industri perfilman Nah, dan memang dari kesaksian Nova sendiri Sempat ditawarin untuk diajak settingnya dengan artis ini Artis ini dan tujuannya untuk naikin kamu ya Mendongkrak Mendongkrak gitu ya Dan dia lebih memilih di posisi yang aman aja deh Udah gue berproses aja Iya, berproses tapi pasti gitu aja gak apa-apa Oke, ada plan apa sih ketika kamu menyampaikan diri bahwasannya Aku pengen berproses tapi pasti Nah, sudah ada plan apa dan sehingga kamu yakin gitu loh Iya, namanya juga usaha kan ya Kita tetap usaha Jadi, disana itu saya ada beberapa planning untuk Mau bikin single Jadi selain shooting, aku juga mau bikin single Jadi tanpa harus bikin viral-viral yang seperti itu Ya udah dijalani aja Pasti kalau nantipun dapat rezeki Ya itu pasti bisa dicapai Oke, boleh Nah, kita beralih ke Cak Budi Kesibukannya apa Dan setujukah dengan era milenial saat ini Yang memang pengen jiwanya untuk terkenal Dengan menghalalkan segala cara seperti itu Kalau Cak Budi sih Dari waktu ke waktu, dari dulu hingga sekarang Tetap sama Kesibukannya tetap sama Ngurusin hidup orang lain Ngurusin hidup orang lain Tapi bukan gibah ya Ya, bukan Ngurusin hidup orang lain Hidup Cak Budi itu setiap hari mencari masalah Di saat orang lain di luar sana menghindari masalah dalam hidupnya Tapi beda dengan Cak Budi Mencari masalah Masalah ini seperti apa? Ada orang susah misal Gak bisa makan Kak, kalau bilang susah jangan keseluruhnya Jadi ada orang yang misal gak punya rumah Nah ini masalah tuh Ini Cak Budi masuk ke situ Jadi Cak Budi tiap hari ini mencari masalah Masalah Ngurusin hidup orang lain Tapi insya Allah ya Yang diurus Cak Budi ini memang orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita Semua Bukan hanya Cak Budi Bukan hanya pemerintah Tapi semua Kayak gitu Oke Jadi itu ya Kita kasih aplaus buat mereka berdua Dari depan aja Sudah nampak jiwa-jiwa sosialnya ya Cak Budi ya Iya, insya Allah Mudah-mudahan nih Si artis yang satu ini Nanti bakal termotivasi dari Cak Budi ya Untuk gak cuma cari tenor doang Tapi juga peduli dengan sesama Baik, Bapak Mirsa Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Aplausos Aplausos